Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Murid BTK semuanya Yang dimuliakan Allah Yang dirahmati Allah Yang dicintai Allah Malam hari ini Pak Ustadz ingin mengisahkan Kisah apa? Yakni Kisah metode dakwahnya Wali Songo Sehingga Islam menyebar Keseluruh Indonesia Metode dakwah Wali Songo ini Pada zaman dahulu Tidak langsung ceramah Ayo benar-benar ke islam Islam gue api Ayo masuk Islam itu baik Kamu harus masuk islam Kalau tidak masuk islam masuk neraka Udah Pemaksaan namanya ya Harus kamu Benar-benar ke islam Benar-benar ke Ya Enggak begitu Dengan apa? Nah sehingga kita Ya Di tahun 2000 Berapa sekarang? 28 Masihi Ya Kita Alhamdulillah Masih dalam agama islam Ya Dakwahnya Wali Songo di Indonesia Ya Tahun Sewu 500 Sudah dakwah Bahkan jauh sebelum itu sudah berdakwah Yang mana waktu itu Mayoritas ya Indonesia Banyak yang belum beragama islam Ya Dengan cara apa? Dengan pendekatan-pendekatan kepada budaya masyarakat Indonesia Didekati Budayanya apa sih? Tidak langsung Oh Bid'ah Oh Haram Enggak begitu ya Wali Songo dengan pendekatan Ya Sering sedekah Ya Kemudian dakwah melalui apa? Sering disenengi wong jawa waktu itu Dengan media wayang Nanti wayang? Tahu wayang? Sering lihat wayang? Ya Koyangnya anak-anak Dilek wayang Seraono Sering ya Tidak Ya Sering Ya Senengi Sudah-sudah Korea Bintang Korea Ya Cewek Lihat cowok apa? Eh Apa senengi Kalian sering lihat ya apa? Oh Oh ya bagus lah Siapa? India Siapa yang ingin India? Ryo Ryo Belum India Oh Ya Dulu Alisongol dakwah dengan pendekatan budaya adat istiadat masyarakat Ya Diantanya dengan media wayang Ya Siapa yang tahu toko wayang? Biasanya ini wayang itu mesti ada apa? Dalang 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 ya Terus Lakon wayang itu apa mana yang biasa nih? Sering Toko-toko wayang? Sengkep Hah? Arjuno Apa mas? Punokawan Terus Petro Gareng Gareng Ya Gareng mas Ini tidak tahu gareng Bagong Apa mas? Semar Apa lagi? Mahabharata Nah Dengan itu Wali Songo Sonkali Jogo Ya Para-para wali lainnya Dakwah menggunakan media itu Ya Wayang Dengan napuh Terlebih dahulu Ditabuh Ning Nang Ning Ning Nang Ning Ya Jadi Dengan musik Ya Dulu begitu Terus dakwah dengan menggunakan media Wayang Kalau mau masuk Disuruh Dianjilkan wudhu dulu Ya Membaca kalimat jahadah ditonton Begitu gitu Pelan-pelan Silahkan masuk Masuk Mendengarkan Cita wayang Lah wayang itu sebetulnya pelajaran Kelihatannya Ada Ya Tokoh Mahabharata Kayak mau ya Ono Rama Ono Sinta Ono Ano Anoman Si Ketek Putih Ya Itu pelajaran Ya Anoman Kujulanya Kena lagu ya Anoman Si Ketek Putih Sewantaman Sinta Diajak Mulai Wah Sinta Diajak Mulai Lagunya Anoman Si Ketek Putih Ketek Tapi Wulunya Putih Walaupun Wujud luarnya Ketek Wulunya Putih Jabu Ketek Jerone Sifat Koyang Menungso Anoman Seneng Nolong Ya Suka Menolong Jadi Jobone Ketek Wujud Luarnya Tapi Jerone Sifatnya Sifat Manusia Sering Menolong Termasuk Dalam Kisah itu Ngerewangi Prabu Romo Prabu Rama Ya Jangan Terbalik Jobone Wong Jerone 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 Kelakuan Koyok Ketek Itu Pelajaran Anoman Jobone Ketek Jerone Sifatnya Menung Sava Jadi Balik Jobone Menung Sifatnya Koyok Ketek Ketek Sifatnya Ketek Dini Duncali Pisang Tangan Sifatnya Sifatnya Tangan Sifatnya 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 Duncali Kacang Sampai Kacang Sifatnya Bumbung Ini Raku Sifatnya Ya itu pelajaran ya, Anoman Siketak putih, ya terus ada lagi, lakon Yudhistira, Prabu Punta Dewa diseset ketih putih saking jujure saking trimone lilo, ya, dalam kisah ya itu jimatnya apa? jimatnya Prabu Punta Dewa jimat jamus kalimo sodo loh, kalimat sodo ini apa? eh? kalimat sodo apa? kalimat sahadat loh, apa ngomong apa rawani ngomong senengnya nyimpen jangan, kalau ingin jawab silahkan keluarkan, jangan takut salah ya, ini mau Prabu Punta Dewa senjata ini jimat jamus kalimat sodo itu pelajaran-pelajaran yang namanya Fat Ruk Fat Ruk itu Petro maksudnya ya ada semar wah, yang ngomong semar semar ngecowantah anggit ngecek kopi ya lagi cenai kopi ya ayo riyo ngecek es teh ya semar ngecowantah semar ini samar sing samar ya wayang dengan media wayang wayang ini biasa nih ya ada lampu sendiri terus gue bayang-bayang main kan dikelibat-kelibat lagi bayang-bayang ya lakonnya tokoh-tokoh menungso-menungso ya karena manusia punya bayangan becok kalau kanjeng nabi muhammad gak punya bayang-bayang kanjeng nabi menungso melakonnya sore sinar matahari ya kalau kanjeng nabi gak ada sinar matahari tidak mampu menembus kanjeng nabi kanjeng nabi menungso menungso umum kagian bayang-bayang yuk untuk perintah dikusti Allah mikir sih ditimanganku sih ngosak 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 dengan jeng nabi kusti Allah langsung samik nawa atok nah ya itu maksudnya wayang-bayang-bayang menungso kayak bayang-bayang ya dan hidup di dunia adalah bayang bayang fatamur ganaseng kekal nanti di akhirat dan para wali itu semua mendidik pendidikan ilmu tasawup cinta tanah air contohnya siapa didikan para wali pangeran diponegoro itu didiannya wali ya cutnyadin pahlawan ya dari Aceh didiannya wali adipati unus ya raden patah gigih melawan penjajah ya didiannya para wali ya sang proklamator Bung Karno didiannya wali Bung Hatta didiannya wali gak sembarang Ki Hajar Dewan Toro didiannya wali jadi para wali wali itu dulu mencetak patriot patriot bangsa sehingga ditakuti para penjajah wali wali waw itu karena wali waw ilmunya dari kancing nabi Muhammad nabi Muhammad cinta tanah air ya penerusnya para wali waw cinta tanah air kalau tidak ada cinta tanah air roboh ya termasuk murid beteki beteki adalah cabang dari pesantren ya bagian dari pesantren majmah al-bahren khubul waton minal iman sidikiyah jombang jawa timur pesantren tanah sawop cinta tanah air gurunya bapak kiai Muhammad mukhtar mukti beliau seorang wali Allah ya bersyukurlah kalian semua didi di beteki ya men deti sing matengi lagi barat buah orang karbitan nanti karbitan karbitan itu belajar seduluh metu-metu so ceramah wah nganggut sorban ceramah bukan itu mondok nyantri bukan jadi orang ceramah bukan supaya bisa mengamalkan buahnya manis dirasakan manis manfaatnya untuk masyarakat bus dan samrotul kolbis taman buah hati sing selamat ne hatimu selamat hatimu selamat kolbin salim barokah petunjuk dari Allah mudah masuk ya orang bisi ansetan ragel hatimu tersinari nurul ilahiyah cahaya ketuhanan ya kalau hatimu sudah selamat kamu disinari cahaya ketuhanan maka kamu menjadi hamba yang berketuhanan yang maesah sampai kepada kemanusiaan yang adil dan beradab tapi hatinya tidak disinari cahaya ketuhanan yang maesah tidak kolbin salim disini iri tengki sombong ya pinter koyong apa jadi pimpinan jadi kejabat pinter minteri beda dengan kolbin salim hatimu selamat insya Allah jadi apapun kamu nanti aman ya kalian inilah harapan bangsa indonesia kalian inilah anak-anak ya kebanggaan kekayaan bangsa indonesia semoga murid beteki semuanya jadi anak yang kolbin salim ya menjadi penerus para pejuang bangsa indonesia ya untuk kejayaan indonesia ra raya amin pas bulan purnama purnama menyaksikan apa yang kita pelajari malam hari ini semoga ini pertanda bagus ya untuk beteki semoga Allah ta'ala meridui amin selamat menikmati